Pemirsa menjadi buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya saat bulan Ramadan. Kurma memiliki banyak ragam jenis dengan cita rasa khas yang berbeda. Apa saja kah itu? Berikut kami rangkum informasinya. Kurma menjadi salah satu buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya saat bulan Ramadan. Buah yang memiliki cita rasa manis ini mengandung nilai gis yang tinggi seperti vitamin, serat, dan antioksidan yang dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh. Sama seperti buah-buah lainnya, kurma juga memiliki ragam jenis yang bermacam-macam. Di hari biasanya, pada umumnya hanya terdapat kurma sukari saja, di mana kurma ini merupakan salah satu jenis kurma yang paling banyak diminati karena rasanya yang manis legi dan teksturnya yang lembut. Namun, di bulan Ramadan ini ada banyak ragam jenis kurma yang dijual, khususnya yang biasa dijajakan di toko-toko. Salah satunya di toko Marhaban, yang berada di Jalan Haji Agus Salim, Klego, Kota Pekalongan. Selain kurma sukari, toko tersebut menyediakan beragam jenis kurma, yakni kurma acwa yang memiliki warna hitam, rasa yang manis namun tidak terlalu legit, dan daging buah yang lembut. Kurma mecol, berwarna gelap dan ukurannya yang sedikit lebih besar dari jenis kurma lainnya. Kurma mecol mempunyai rasa yang mirip dengan karamel. Selain itu, ada kurma barhi, memiliki bentuk yang lebih kecil dibanding jenis kurma lainnya. Teksturnya renyah dan dagingnya lembut. Owner toko Marhaban, Ayu menjelaskan, saat ini belum ada kenaikan harga pada semua jenis kurma. Namun, harga kurma yang mahal ada di kurma halas yang mencapai Rp255.000. Sementara untuk daya beli masyarakat, ia bersyukur selalu ramai di bulan Ramadan ini. Bahkan, setiap harinya bisa menjual 200 dus kurma.